Yo, what's up guys, selamat datang di channel AKMLBB Jadi, di video kali ini, gue bakal membuat konten, tips jago Julian, dan penjelasan emblem yang sudah diupdate Di season 32, Julian udah di buff, yang dimana pasifnya udah di buff Untuk penjelasan buffnya, nanti bakal aku jelasin sekalian ngebahas kombonya si Julian Jadi, kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan emblem dan buildnya dulu cuy Let's go Oke guys, jadi Julian ini punya 2 emblem yang bagus banget untuk dipake Ada emblem Assassin, dan juga ada emblem Mage Di gameplay nanti, aku bakal menggunakan emblem Mage Untuk settingan emblemnya ada 2 jenis Kalau pengen jadi jungler, settingan emblemnya seperti ini Namun kalau pengen jadi mid lane, settingan emblemnya seperti ini Di gameplay nanti, aku bakal menggunakan settingan emblem seperti ini By the way, di talent yang pertama, kalau butuh attack speed, kalian bisa pake swift Namun kalau butuh penetrasi, kalian bisa pake root tour Untuk settingan buildnya ada 3 jenis Ada settingan build normal Ada settingan build attack speed Dan juga ada settingan build untuk lawan musuh tebel Biasanya aku suka menggunakan settingan build yang atas Dengan settingan emblem seperti ini Sedangkan spellnya, kalian bisa menggunakan retribution kalau pengen jadi jungler Kalau pengen jadi mid lane, kalian bisa pake stun atau flicker juga bisa Oke guys, jadi itu dia penjelasannya Jadi kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan kombonya Let's go! Oke guys, sebelum aku jelasin kombonya Julian Disini aku bakal menjelaskan buffnya dulu Sekarang, ketika Julian menggunakan skill Basic attack Julian bakal diperkuat selama 2 detik Contoh, aku pake skill 1 Kalian liat, damage basic attacknya jadi makin sakit Dan ketika kalian menggunakan 3 skill sekaligus Maka durasi basic attack yang diperkuatnya bakal makin lama Contoh, aku pake skill 2, skill 3, skill 1 Kalian liat, durasi basic attack yang diperkuatnya jadi lama banget Jadi itu dia buffnya Julian di season 32 ini Sedangkan kombonya ada 4 jenis Kombo yang pertama ada kombo stun Kalian bisa menggunakan kombo skill 2, skill 1, skill 3 Basic attack Biasanya kombo stun ini dipake jika musuhnya kabur Kombo yang kedua ada kombo damage Di kombo damage ini ada 2 kombo Yang pertama kalian bisa menggunakan kombo skill 3, skill 2, skill 1 basic attack Sedangkan yang kedua kalian bisa menggunakan kombo skill 2, skill 3, skill 1 basic attack Biasanya kombo damage ini dipake untuk menculik musuh atau ngekill musuh Sedangkan kombo yang ketiga ada kombo outplay Kalian bisa menggunakan kombo skill 3, skill 1, skill 2 basic attack Biasanya kombo outplay ini dipake untuk kabur Misalkan kalian digang sama musuh Kalian bisa menggunakan kombo outplay ini untuk membalikan keadaan Jadi itu dia kombonya si Julian Jadi kita bakal langsung aja masuk ke penjelasan gameplaynya Let's go Oke guys disini kita udah masuk ke dalam gameplaynya Jadi kalo pake Julian Di awal game aku bakal ningkatin skill 2 nya dulu Supaya parmingnya makin kencang Untuk rotasi seperti biasa Aku bakal rotasi ke god lane Disini kan god lane nya ada di atas Berarti aku bakal ambil buff oran dulu Abis ambil buff oran Aku bakal ambil jungle ijo yang ini Abis ambil jungle ijo Kita bisa parming ke buff ungu Namun kalo little wonder nya ga diambil musuh Mending ambil dulu aja guys By the way maaf banget Di menit awal sampe menit 2.57 Kita bahas replaynya dulu ya Lupa aku rekam guys Tapi di menit 3 dan seterusnya Video udah normal Oke di level 3 Kalian bisa manfaatin kombo damage Supaya parmingnya makin kencang Itu HC bisa kita kombo damage Skill 2, skill 3, skill 1 basic attack Kalian liat damage nya guys Sakit banget Bahkan Hilda aja ga berani rusuhin Julian Karena dia tau Semenjak di buff Damage nya Julian udah sakit banget Di awal game Atau di level 3 Julian udah bisa solo kill Hilda Makanya disini Hilda nya main aman banget guys Di level 4 kita bisa melakukan geng king Aku tau guys Pas main juga di semak itu ada Hilda Jadi kita bakal cicil dulu Hilda nya Ada HC disini Ketika kalian di geng pake kombo Outplay Kalian ga bakal mati Dan disini kita langsung bisa Membalikan keadaan Hilda kabur Langsung aja Kombo stun Gimana guys Buff nya Julian Enak banget kan Walaupun masih menit 2 Aku udah ngekill 3 Bagaimana itu Pak Asep Ini kalo Shafir Salah lewat Bisa kita culik Tunggu deket Langsung kombo damage Basi ketek Basi ketek Basi ketek Basi ketek Basi ketek Abis rotasi ke god lane Dan menghabisi jungle ijo yang di god lane Kita bisa langsung ke bawah Untuk ngambil turtle Seperti biasa guys Kalian bisa manfaatin kombo damage Supaya ngambil turtle nya makin cepat Manfaatin aja kombo Skill 3 Skill 2, skill 1 Basi ketek Cakep HC nya gak mau kontes Dia lagi ngambil buff Abis ngambil turtle Kita bisa kembali lagi Untuk parming Waduh Maaf banget guys Udah capek-capek Ngejelasin Eh taunya Belum di rekam Bagaimana itu Pak Asep Dan kalo kita bahas Pasifnya Julian Jadi setiap Julian Menggunakan skill Maka basic attack Julian Bakal diperkuat Contoh Aku pake skill Kalian liat Basic attack nya Ngasih magic damage Dan ketika skill Julian Kena musuh Julian juga bakal dapet Hybrid life steal Untuk penjelasan lebih lanjut Nanti bakal aku jelasin Kalo ada contohnya Puset Pas banget Skill lagi cooldown Malah ada musuh Ini sih namanya kacau balau ya Oke Kita bakal main culik guys Masuk semak Ada Xbox Skill 2 Skill 3 Skill 1 Kombo damage Kalo diliat Tadi HC ke buff ungu Coba kita cek Wayo 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 Pas banget dapet buff ungunya guys Kabur Abis ambil buff ungu Kita colong jungle ijo nya Skill 3 Skill 2 Skill 1 Basic attack Dan kalo kita bahas Potensinya Julian Jadi Julian ini Mempunyai skill Yang selalu berguna Di setiap kondisi Setiap kombonya tuh Fungsinya beda-beda Ada kombo yang bisa Ngasih CC Ada kombo yang bisa Ngasih damage tinggi Dan juga ada kombo Yang bisa dipake Untuk kabur Udah gitu Cooldown skill nya Singkat banget Setau aku di level 15 Cooldown tiap skill nya tuh Cuman 5 detik Makanya jangan kaget Kalo Julian ini Hero nya susah banget Untuk di takedown Sedangkan di team fight Tugas Julian Adalah main culik Target Julian Adalah hero tipis Kalian juga bisa Manfaatin semak Supaya Nyulik musuh nya Makin gampang Tapi Jika situasinya Udah menang banget Kemungkinan Julian Masih bisa 1 lawan 3 Dan juga Melakukan solo kill Ke musuh tebel Jadi itu dia Potensinya Julian Ada Hilda Kombo damage Kalian liat guys Hilda Segitu tebelnya Sekali kombo Langsung mati Hilda aja mati Apalagi musuh-musuh tipis Kayak Moskov Kayak Shafir Kayak Hace Wah itu sih Udah langsung Meningsoy ya Santai Ada Shafir disini Wah ketahuan kita guys Bagaimana itu Pak Asep Santai Kita ambil dulu Jungle hijau nya Pokoknya Banyakin aja Main semak Supaya ngekill nya Makin gampang Kita liat Tadi di depan Ada Moskov Moskov Bisa kita Kombo damage sih Santai Dia Masih Nge-clear Minion Kita bakal ikutin Tombaknya pun Gak kena Masih aman Tunggu dia pake skill 1 Inget Kombo damage Skill 2 Skill 3 Skill 1 Puset Puset Bagaimana itu Pak Asep Itu kena skill 1 nya doang guys Langsung meninggal anak orang Kacau balau emang ya Gile Gile Moskov Kayaknya Kalau dia salah lewat Bisa kita solo kill lagi nih Namun sebelum itu Kita ambil dulu Jungle hijau nya Kita colong dulu Buff oran nya Mumpung Hc masih ada di bawah Kita bakal main di atas ya Masalahnya Tartal bakal muncul di atas Eh ada Hilda nih Hilda Ya masih bisa lah Kita solo kill Tapi sebelum itu Kita bakal fokus Ambil Tartal nya dulu Di semak Ada Moskov Sama Hilda Langsung aja Kombo damage Set Mati Ini yang aku maksud guys Tiap skill Julian kena musuh Julian bakal dapet life steal Kalian liat Darah aku nambah mulu No Jadi Itu juga Pasifnya si Julian Tartal berhasil kita dapatkan Hilda sama Moskov juga Berhasil kita kill Ada Xbox Kombo outplay Santai dulu Tunggu skill 2 1 3 Kombo Stone Masalahnya tadi Xbox pengen kabur Aman ya Oke Abis ambil Tartal Ya balik lagi Parming Aman guys Tapi HC nya Belum keliatan nih Mana nih Moskov nya juga Belum keliatan nih Kita diem di atas aja ya Mana tau Ada mangsa lagi Santai Moskov nya belum keliatan Ini Moskov nya Takut guys Kacau Kacau By the way Untuk clear minion Kalian juga bisa Menggunakan Kombo outplay ya Supaya Bersihin minion nya Makin cepet HC Ada HC Santai Set Aduh Mati gak Oke tetep mati guys Kita punya Retri biru Aman aja Ada Xbox Kombo outplay Kita gak bisa maju dulu Ada Hilda disini Santai Kita belum bisa pake kombo guys Udah ketahuan Cicil musuh Pake kombo stun Basic attack Waduh Hilda nya agak mati guys Untuk nyicil musuh Yang jaraknya lumayan jauh Kalian bisa pake kombo stun Atau kombo damage juga bisa Tapi aku lebih suka Pake kombo stun Dan untuk Nge clear minion Seperti yang udah Tadi aku bilang Kalian bisa pake Kombo outplay Kalian liat kan Bersihin minion nya Cepet banget Kita butuh Moment guys Lord juga Bakal muncul di atas kan Jadi kita wajib Bermain hati-hati Ada Moskov Langsung aja Kita cicil Pake kombo stun Moskov nya Udah setengah darah sih Aman ya Kita liat Pakito Buset Buset Itu dia Brai Yang gue mau Santai Masih belum ada moment Mati lampu disini Kebetulan ada buff Ambil dulu buff nya HC Pengen nyolong jungle ijo Langsung aja Kita majuin Kombo damage ya 2 3 1 Basket tag Basket tag Cakep HC nya mati Kilda Langsung aja Kombo damage lagi Nah Double kill Musuh mati 3 Harusnya kita bisa dapetin Lord guys Dan kalau kita bahas Counter nya Julian Jadi Julian ini Adalah hero Yang bisa di control Oleh Benedetta Masalahnya Kombonya Julian Bisa di outplay Sama Skill nya Benedetta Kalian tau kan Benedetta itu Hero nya lincah Dia juga punya imun Makanya Benedetta Bakal gampang untuk Ngindarin kombonya Si Julian 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 juga bisa Dicounter oleh Mindshitter Ketika Julian Ada di dalam Ultimate nya Mindshitter Maka Julian Tidak bisa Melakukan kombo Sebenernya Sabrel juga Bisa aja sih Nge-counter Julian Kelemahan Julian Itu ketika Julian Udah gak punya skill Intinya ketika Julian Gak punya skill Harus langsung Di all in Hero Yang bisa Nge-all in musuh Dengan instant Ya paling Cuman saber Makanya saber Bisa jadi pilihan Jadi itu dia Beberapa Counter nya Julian Oke Disini Tim aku Udah dapet Lord Dan kita bakal Jalanin Minion atas Musuhnya juga Masih pada Di bawah kan Harusnya aman guys Lumayan Kita dapet Tower atas By the way Kalo kalian mabar Kalian juga Bisa dikomboin Sama Johnson Atau Franco Tapi Kalo pengen Ganking nya Gampang Culik musuhnya Gampang Dan rotasinya Cepat Aku saranin Mending Dikomboin Sama Johnson Oke Walaupun Tim kita Udah dapet Lord Tapi tim kita Gak bisa Ngancurin Base musuh Musuh itu Punya Tiga Hero Defense Ada Moskov Ada Shafir Dan juga Ada Xbox Yang bisa Clear Minion Dengan cepat Kita gak bisa Ngepuss Sembarangan Guys Kita wajib Nge-take down Musuhnya Satu-satu Santai Masih Belum ada Moment Pokoknya Kita Harus Nungguin Lord Muncul Lagi Pas banget Di bawah Ada Minion Hilda Bisa Kita Kombo Stone Base Get Cake Musuhnya Mati 2 Nice Tower Bawah Udah Hancur Udah Guys Gak Bisa Lagi Kita Nih Xbox Lagi Langsung Pake Kombo Stun Dia Pengen Kabur Soalnya Nice Xbox Udah Gak Ada Flicker By the way Julian Kalo Gak Ada Buff Ungu Mananya Cepet Abis Juga Bagaimana Ini Pasep Bang Bagi Buff Ungu Tapi Kita Ambil Dulu Buff Orangnya Kita Cicil Aja Pake Kombo Stun Nah Safir Udah Spell Doa Aman Guys Di Team Fight Nanti Akai Bakal Leluasa Tenang Woy Hanabi Itu Buff Gua Hanabi Hanabi Wah Diambil Guys Yaudah Gak Apa Kita Ambil Buff Ungu Musuh Gak Apa Guys Kita Saling Berbagi Sama Untung 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 Buff Ungu Musuh Muncul Kalo Kaga Kita Mau Kudu Balik Kita Lihat Di Atas Ada Moskov Dan HC Tapi Gak Bisa Sih Udah Kejauhan Mending Incer Yang Ini Bisa Kita Kombo Stone 2 1 3 Xbox Mati Cuman Shafirnya Gak Mati Hoki Banget Dia Awas Mati Lampu HC Missing Oke Kita Bisa Dapetin Lord HC Masih Ada Di Bawah Harusnya Aman Langsung Spam Kombo Damage Supaya Ngambil Lord Makin Cepet 2 3 1 Maskitek Cakep Lord Udah Berhasil Kita Dapatkan Udah Sih Kita Tinggal Fokus Jalanin Minion Aja Dan Tinggal Fokus Culik Musuh Satu Satu Biasanya Kalau Tank Dapat Moment Kalian Spam Kombo Damage Ada Minion Langsung Pake Kombo Outplay Minion Atas Minion Bawah Udah Pada Jalan Minion Tengah Tinggal Kita Jalanin Oke Cakep Udah Tinggal Lain Enak Banget Tinggal Nunggu Montek Dari Akai Tower Tengah Udah Pasti Hancur Ada Hilda Langsung Kombo Damage Udah Dijegat Tama Akai Nah Kena Juga Hilda Walaupun Hilda Beli Athena Tetap Tembus Kombo Stone Shafir 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 Mantai Safir Disini Langsung Kombo Damage Lagi Set Set X X-Bug Mati Musuh Mati 3 Langsung Aja Kita Incer Base Oke Guys Jadi Itu Dia Tips Jago Julian Di Season 32 Ini Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Di Like Comment Dan Di Subscribe By the way Thank you Banget Buat Kalian Yang Udah Comment Di Video Sebelumnya Jadi Untuk Saat Ini Kita Langsung Aja Masuk Ke Pengabsenan Let's Go Selamat Untuk Nabil Mahrez Karena Kamu Sudah Jadi Yang Pertama Absen Ada Nabil Mahrez Ada Luibu Ada Andra Ada Dadan Ada Faxchill Ada Alfie Ada Rudi Ada Wahyu Ada Wawan Ada Boncos Ada Ricky Ada Sopian Ada Jeprihan Ada Fikril Ada Duanjon Ada Lu Gaming Ada Arsakha Ada Zawata Ada Ultraman Ada Uncla Bejo Ada Daft Official Ada AKMLBB Jelek Ada Ketawa Setiap Hari Ada Mulkan Ada Ambon Ada Cup Cake Ada Ayah Riz Ada Azizan Ada Jovi Ada Bruh Ada Christianus Ada Cel Ada Abe Ada Dedeng Ada Pauzi Ada Raja Utomo Ada Dance Ada Ente Ada Jalu Ada Jimmy Ada Rifan Ada Hanafi Ada Daf Ada Tuku Ada Imkim Yu Ada Hafinur Akbar Ada Zainal Ada Hari Ada Fikri Ada Geosama Ada Javrana Ada Sony Ada Satrio Ada YT Kamar Gaming Ada Alfikri Ada Dimz Ada Muhammad Ada Val Ada RNF DRCTN Ada Tonstarboy Ada Suhariantolo Ada Felix Ada Toma Ada Diozoli Ada Ira Ada Gan Ada Rafa Ada Yuser Ada Gavril Akbar Ada Rudy Ada Suket Salju Ada Selebeu Ada Yuser Ada Ari Ray Ada Pernah Tampan Ada Inyoman Karma Ada Krishna Ada Lutfi Ada In Aja Ada Dui Ada Kazuya Ada Yogans Ada Farid Ada Ariel Ada Monhe Ada Hemmi Ada Pahmi Ada Orok Berem Ada Masyud Ada Chandra Ada Arifa Ada Faisal Ada Ada Saja Ada Sisine Ada Yoga Ada Megat Ada Max Ada Sri Wahyuni Ada Ihza Ada Yuser Ada Munch Ada Zeo Ada Popeye Bugis Ada Yuser Ada Adira Ada Niyas Ada Raditya Ada Rafael Dan Ada Bilal Pahmi Pahmi